Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang sualih dan sualihah? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran ketiga, indahnya nama-nama Allah. Dengan tema 2, menunjukkan bukti Asma'ul Husna. Namun sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma, warzuqani fahma, amin ya rabbal alamin Anak-anak, di video sebelumnya kita sudah mempelajari makna Asma'ul Husna, Al-Shamad, Al-Muqtadir, Al-Muqadvin, dan Al-Baqi. Apakah kalian sudah memahaminya? Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah SWT melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui sifat As-Shamad, yang artinya maha dibutuhkan. Mari kita lihat ayat kedua surat Al-Ikhlas, yang bunyinya Allah SWT. Artinya, Allah SWT tempat meninta segala sesuatu. Jadi, kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah SWT. Lalu yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Shamad antara lain, menjadikan Allah SWT satu-satunya tempat meninta semua keinginan kita yang baik. Misalnya, kita ingin menjadi anak yang pintar, maka kita harus tekun belajar dan juga memohon kepada Allah agar diberi kepandayan. Kita ingin jadi kaya, maka kita harus giat bekerja dan memohon kepada Allah agar diberi rezeki yang banyak dan berkah. Jangan sekali-kali kita meminta kepada selain Allah, karena itu termasuk perbuatan syirik. Contohnya, meminta bantuan kepada dukun dengan cara bersekutu dengan jin dan syetan agar dapat menghasilkan kekayaan secara instan. Anak-anak, perbuatan syirik itu sangat dilarang dalam Islam, karena itu termasuk dosa yang sangat. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Jadi, jika kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya itu akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan, langkah kaki kita dalam rangka menolong saudara sesama, itu lebih baik bagi kita daripada ibadah heji yang kedua kali. Anak-anak yang soli dan soliha, banyak sekali cara yang bisa dilakukan agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dengan tenaga, contohnya ikut hotong royong, memberikan bantuan dalam bentuk materi, seperti memberi sampunan kepada yatim piatu, memberi pinjaman kepada yang sedang membutuhkan, memberikan tausia keagamaan, memberi makan pakir miskin, mengisikan waktu untuk menjemuk atau menunggu tetangga yang sedang sakit, bahkan, membuat orang lain menjadi gembira, juga termasuk amalan yang bermanfaat, yang tentunya disumpai oleh Allah SWT. C. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah. Dengan membantu teman, artinya kita menunjukkan rasa peduli terhadap orang lain. Contohnya, jika ada temanmu yang terjatuh, sebaiknya kamu membantunya untuk dapat bangkit. Jangan malah ditertawakan dan diejek. Contoh lain, setelah selesai bermain di rumah teman, kamu sebaiknya membantu temanmu untuk membereskan dan merapikan kembali mainannya. Kedua, mengakui sifat almu petadir, yang artinya maha kuasa atau menentukan. Cermati Quran Surat Yassin Ayat 82. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah SWT maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah SWT, mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, mari kita terapkan sifat almu petadir diantaranya, menjadikan Allah SWT sebagai tempat kita berlindung. Apabila kita mengalami kesulitan, maka kita berlindung hanya kepada Allah SWT. Kemudian, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana atau kematian datang kepada kita. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Kita tidak boleh cepat menyerah dan putus asa, karena orang berputus asa akan terputus dari rahmat Allah SWT. Selanjutnya, mengakui sifat al-muqaddim, yang artinya Allah Maha Mendahului. Anak-anak, mari kita mengakui sifat al-muqaddim dengan cara A. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Maksudnya, kita jangan menunggu orang lain berbuat kebaikan, kemudian kita baru mencontohnya. Apabila ada kebaikan yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Maka kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kemudian, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, dan jangan mengerjakan sesuatu yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Misalnya, ada tugas sekolah, maka kerjakanlah dahulu tugas tersebut, kemudian barulah bermain. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dalam istilah agama Islam itu disebut itsar, yang artinya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Anak-anak, memberi di saat berlebih adalah hal mudah, meski tidak semua orang melakukannya. Tetapi, memberi di saat kita membutuhkan, ya, hanyalah orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di surga kelapa. Contohnya, tidak melokok di tempat umum untuk kesehatan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Memakai masker untuk melindungi orang lain dari sakit. Gotong royong atau kerja bakti dalam masyarakat. Menghargai pendapat orang lain. Kemudian, mau sabar mengantri dan tidak menyerobot antrian. Bersedia memberikan tempat duduk kita kepada orang tua atau ibu hamil yang tidak mendapatkan tempat duduk. Itulah contoh-contoh perbuatan yang menerapkan sifat al-muqad. Yang keempat, mengakui sifat al-baqi, yang artinya Allah maha kekal. Semua yang Allah ciptakan akan mengalami kehancuran dan tidak akan abadi. Yang kekal abadi, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat, kita pasti menjadi tua rentah dan mati. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran matahari dan bulan. Harta benda, kemewahan dalam kehidupan tidaklah juga kekal. Karena hidup kekal hanyalah di akhiran. Maka, yang harus kita lakukan untuk mengakui sifat al-baqi adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Caranya, dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, serta kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkanlah apa yang menjadi larangannya. Sekarang waktunya mengisi kegiatanku. Anak-anak silakan mengisi kolom, yang ada pada halaman 31, buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerdi. Selamat mengerjakan! Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa terus semangat belajar dan mengaji. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada materi pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.